Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapat jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai tiktok affiliate gimana caranya tembus omset sampai 20 jutaan dengan menggunakan video pendek kayak gini nah ini kebetulan videonya yang aku share waktu itu video dengan sampel yang harganya cuma 50ribuan dan pakai voiceover aku sendiri bener-bener original videonya sebenarnya pendek enggak terlalu panjang cuman kan bisa lihat ya penayangannya tembus sampai 1 juta untuk omsetnya sendiri kita akan lihat di tiktok studio nah ini adalah GMP nya ya di 25 jutaan yang aku bilang tadi omsetnya sampai 20 jutaan itu untuk produk yang aku bilang beli sampelnya itu cuman di 50ribuan nah caranya kayak gimana ini untuk tayangannya juga lumayan banyak ya atau lumayan tinggi gitu walaupun di sini merah karena mungkin ada penurunan ya dari bulan yang sebelumnya jadi tipsnya itu kalau misalkan buat kalian nih pengen apa namanya dapat omset yang cepat gitu ya nah ini kebetulan kalau masih pagi produknya masih yang dilihat tuh masih sedikit karena kita belum upload sama sekali kalau pagi nah untuk dapetin apa namanya omset yang lumayan besar itu sebenarnya perlu konsisten aja itu poin penting banget ya konsisten karena kenapa karena video yang aku share ini nggak nggak langsung nggak langsung dapet omset jutaan jadi tuh videonya memang udah di uploadnya lama tapi dia tembus 1 juta viewersnya itu baru-baru ini jadi kayak nih aku upload kayak gini nih misalnya produk kayak gini terus upload tiap hari walaupun viewsnya di 200an itu bisa ada kemungkinan nanti si videonya tuh bakalan FYP walaupun misalkan sekarang baru viewsnya sedikit tapi lama kelamaan dia bakalan naik gitu nah sama halnya sama si video yang ini ini juga nggak ada yang namanya satu hari langsung FYP tapi ini tuh kalau nggak salah video yang udah lama sekitar dua bulanan dan tiba-tiba naik begitu aja gitu jadi kayak dia ngebus dengan sendirinya sampai 1 juta dan omsetnya pun naik sampai 25 jutaan lebihan lebih ya itu juga lebih omsetnya sekitar kurang lebih 5 juta lebih ya 5 juta lebih karena yang tadi itu GMP yang bulan Juni doang tuh 25 bulan Julinya belum gitu nah tipsnya upload video konsisten dan usahain videonya clear ya jadi maksudnya videonya nggak burem kemudian videonya juga menarik untuk di share seperti itu dan sebenernya bukan video ini aja sih yang lumayan untuk omset yang didapat gitu ini tanpa live sama sekali jadi bener-bener pure cuman dari video-video aja ini pun sama ini ini juga tanpa live dan ini tuh lumayan omsetnya juga lumayan untuk produk ini kenapa rata-rata produknya yang Madam G karena aku itu kalau misalkan lagi apa namanya ngebus video biasanya tuh produk-produk yang lagi promo atau produk-produk yang lagi misalnya beli satu gratis tiga atau misalkan ini waktu itu beli satu gratis lima nah kalau ini waktu itu harga 30 ribu dapetnya tiga filling gel dari Madam G nih cuman tulis caption kayak gini ininya pake sounds musik biasa tapi dapet omsetnya juga lumayan pas aku jualan filling gel ini dan sebenernya di bawah ini tuh masih banyak video-video yang apa namanya yang FYP juga cuman yang disematkan kan hanya tiga ya karena kan cuman tiga dan untuk sekarang aku lagi ngebus video minyak wangi tuh parfum ya disini banyak banget video-video parfum karena videonya itu cuman tembus sekitar seribuan aja tuh jadi tuh belum FYP banget ini juga cuman tiga ribu ya belum yang nyampe ratusan ribu makanya aku lagi ngebus atau lagi apa namanya lagi up banyak si video minyak wangi seperti itu jadi pokoknya buat kalian nih yang belum pecah telur di tiktok atau misalkan belum dapet komisi yang gede banget gitu hanya satu sih sebenernya poinnya tuh konsisten terus yang kedua buat videonya yang jelas gitu atau yang misalnya gak buram lah ya minimal gak buram karena itu tuh kita kayak nabung video aja nabung video di akun kita dan pasti aja ada yang co semakin banyak video yang kita share itu tuh semakin banyak yang co jadi buat kalian jangan sampe gak upload video sama sekali ya minimal sehari tiga malah ada yang sepuluh ada yang dua puluh kena spam gak kalo kayak gitu gak sama sekali karena aku pun juga suka banyak gitu kalo misalkan kita lagi rajin lagi banyak waktu aku share produk lumayan banyak tapi kalo misalkan lagi sibuk itu minimal tiga sehari tiga aku upload ya kayak gitu kurang lebih pokoknya nabung video aja konsisten dan usahain videonya clear atau videonya itu jelas oke guys itu dia ya tipsnya pokoknya tuh tipsnya walaupun sampelnya murah cuman kan kita gak tau ya apa namanya yang namanya FYP itu kapan jadi yang jelas upload video terus usahain videonya juga jelas dan menarik oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video so 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 so